Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari soal-soal, membahas soal-soal matematika tentang barisan dan deret Nah sebelumnya kita kan udah pernah membahas soal tentang pola bilangan Jadi sekarang kita lanjutin itu tentang barisan dan deret Oke langsung aja ke soal yang pertama Diketahui barisan bilangan 30, 42, 56, 72, 90 Dan seterusnya yang ditanya suku ke-14 dari barisan tersebut adalah Nah sama seperti di pola bilangan Kalau kita mau tahu suku keberapa kita harus tahu dulu suku pertamanya kemudian bedanya, paling nggak itu dan suku keberapanya itu sebagai N Minimal itu ya Nanti kalau misalnya bedanya itu masih belum sama baru kita lanjut ke C Nah oke Di sini adalah 30 Ini 42 30 ke 42 ini punya selisih sebesar 12 Lalu dari 42 ke 56 ini punya selisih 14 Nah ini selisihnya beda Berarti nanti harus dicari sampai C Lalu 56 ke 72 ini selisihnya adalah 16 Dan 72 ke 90 selisihnya adalah 18 Nah Kemudian dari 12 ke 14 Ini selisihnya 2 14 ke 16 selisihnya 2 Lalu 16 ke 18 selisihnya juga 2 Nah di sini baru udah sama nih semua selisihnya Artinya yang ini nanti kita tentuin sebagai A Suku pertama Lalu ini sebagai B nya Dan ini sebagai C nya Di pola bilangan Kita udah pernah bahas Kalau misalnya Barisan itu punya nilai A, B, dan sampai C Kita pakai rumusnya yang ini Sampai C ya Kan kalau misalnya dia cuma sampai B doang Rumusnya cukup sampai di sini nih Sampai di N-1B Tapi karena dia ada sampai C nya Jadi sampai sini Rumusnya adalah Un sama dengan A Tambah N-1B Tambah N-1N-2C per 2 N nya dari sini yang ditanya Suku ke 14 A nya ini B nya ini C nya ini Gitu Oke langsung kita masukin nilainya U nya berarti U14 Sama dengan A nya 30 N-1 berarti 14-1 Dikali B nya 12 Ini 14-1 juga Kemudian 14 nya dikurang 2 Jadi N nya dikurang 2 Lalu dikali C C nya itu 2 Dan dibagi 2 Kemudian kita hitung 30 nya Tulis lagi 14 dikurang 1 itu 13 kali 12 Lalu di sini 13 juga Ini dikurang jadi 12 kali 2 Nah ini 2 bisa dibagi 2 kan ya Jadi ini 2 nya dicoret aja Terus tinggal 30 tambah 13 kali 12 Tambah 13 kali 12 Nanti ini nilainya sama kan ya Jadi 30 Tambah 156 Tambah 156 Nah dulu hasilnya adalah 342 Gitu Jadi jawabannya yang B Jangan lupa Latihan ya Jadi jangan cuma Langsung lihat jawabannya aja Coba latihan Jadi di pause Setiap soal Latihan dulu Baru nanti dicocokin Jawabannya sama Atau beda Lanjut Nomor ke 2 Di suatu gedung seni budaya Terdapat 26 kursi Ini namanya Di baris ketiga Karena dia di baris ketiga Kita namain dia U3 Lalu ada 44 kursi Di baris ke 9 Berarti ini U9 44 Apabila dalam gedung itu Terdapat 12 baris Berarti ini seluruh Sukunya kan Ini suku ketiga Ini suku 9 Seluruh sukunya itu ada 12 Berarti ini adalah N Yang ditanya jumlah kursi Dalam gedung seni budaya tersebut Berarti jumlah sukunya Nah jumlah itu Berarti yang ditanya adalah SN Gitu Nah kita ingat-ingat dulu Rumus untuk mencari Jumlah suku itu adalah SN sama dengan N bagi 2 Dikalikan 2A Tambah N Min 1B Cek dulu N nya ada 12 A nya ada gak? A nya itu suku pertama A nya gak ada Berarti kita harus cari B nya juga gak ada Jadi kita harus cari Nah cara-carinya itu Karena disini ada 2 suku Ada 2 suku yang diketahui Kita bisa memanfaatkan ini Nah penyusunan kursi Di dalam sebuah gedung itu Menggunakan Barisan aritematika Jadi kita pakai aritematika Nah disini rumusnya UN sama dengan A tambah N minus 1B Nah dari U3 dulu Kalau U3 berarti rumusnya A tambah N minus 1 kan Berarti 3 kurang 1 3 kurang 1 sama dengan 2 dikali B Jadi 2B Hasil U3 itu sama dengan 26 Jadi hasilnya 26 Kalau U9 berarti A tambah 8B Karena 9 kurang 1 Kali B Jadi 8B Hasilnya 44 Terus ini ada 2 persamaan kan ya Kita bisa eliminasi Lalu nanti Dapat hasil B nya dulu Baru nyari A Buat disubstitusi kesini Oke kita Bindahin disini Karena dia si Yang suku 9 ini Nilainya lebih besar Jadi kita taruh atas Lalu yang U3 nya ini Di bawahnya gitu Jadi lebih mudah Untuk menjumlahkan Nah A nya Ini kan A nya Udah sama ya Kita bisa eliminasi A dulu kan Dari 2 persamaan ini Bisa eliminasi A Dengan cara dikurang Jadi A kurang A Habis 8B kurang 2B Jadi tinggal 6B 44 kurang 26 Hasilnya 18 Gitu Nah terus Kalau kita mau cari B Berarti 6 nya pindah ruas Jadinya B sama dengan 18 per 6 18 bagi 6 Sama dengan 3 Gitu Dapat B nya Terus kita Substitusi nilai B Ke 2 persamaan ini Boleh yang bawah Boleh yang atas Terserah Tapi kalau Menurut saya Lebih baik yang bawah Karena nilai ini Lebih kecil Jadi lebih mudah Menghitungnya Nah kita Substitusi Berarti A tambah 2 kali B nya Itu 3 Berarti 2 kali 3 Gitu kan ya Disini A tambah 2 kali 3 Sama dengan 26 Dari sini nih ya 2 kali 3 Itu 6 Jadi A tambah 6 Sama dengan 26 6 nya Pindah ruas Kalau dia tadinya Di kiri Pindah ruas Jadi Eh kalau dia tadinya Di kiri itu Positif Pindah ruas Jadi negatif Jadinya A sama dengan 26 Dikurang 6 Jadi tadinya Plus jadi minus 26 kurang 6 Itu sama dengan 20 Jadi A nya Dapat 20 B nya Dapat 3 Tinggal kita Substitusi Kepersamaan Untuk mencari Deretnya Oke Ini dia N nya 12 A nya tadi 20 Jadi 2 kali 20 N nya 12 Kemudian B nya 3 Dari sini ya Nah 12 Bagi 2 Itu 6 2 kali 20 40 12 kurang 1 11 Jadinya gini Ini jadi 40 Ini jadi 11 Ini jadi 6 Nah kemudian Kita hitung dulu Yang di dalam kurung Baru nanti dikali Jadi 11 kali 3 33 kan 33 ditambah 40 73 Nah baru deh 6 dikali 73 Jawabannya adalah 438 Jadi jawabannya yang A Begitu teman-teman Lanjut Jika suku Suku ketujuh Dan beda Suatu barisan Aritematika Berturut-turut Adalah 45 Dan 3 Suku pertama Barisan tersebut Adalah Nah Ini Suku ketujuh Ya Suku ketujuh dulu kan Baru Bedanya Berarti ini B nya Suku pertamanya Berapa Nah ini pakai Aritematika kan Berarti Masukin rumusnya Yang ditanya A Rumusnya adalah Un sama dengan A tambah N-1B Un nya ini Kita pakai U7 Ya Yang diketahui U7 sama dengan A tambah Karena U7 Berarti N-1 nya 7 kurang 1 Dikali bedanya 3 Katanya Hasil U7 nya itu 45 Berarti disama dengan 45 Terus kita Abaikan aja ini Karena U7 sama dengan 45 Jadi gak usah ditulis lagi Gak masalah 7 kurang 1 itu 6 Jadi 6 kali 3 6 kali 3 18 Jadinya A tambah 18 sama dengan 45 18 nya pindah ruas Tadinya positif Jadi negatif Jadinya 45 dikurang 18 45 dikurang 18 Sama dengan 27 Jadi jawabannya Yang A Jadi A nya Jawabannya yang A Gitu Lanjut Oke selanjutnya Di ruang pertunjukan Disusun 30 baris Kursi Nah ini berarti Ini adalah Jumlah seluruh Barisannya Jumlah seluruh Sukunya Jadi N Dengan Susunan Tiap baris Berikutnya Bertambah 4 Nah kalau ini Penambahan Ke suku berikutnya Berarti ini adalah Bedanya Jika banyak kursi Pada baris Kedua Berarti ini U2 Itu 16 Maka banyak kursi Dalam ruangan Tersebut adalah Berarti jumlah Seluruh kursi Maka ini Deret SN Tadi kita Udah Ngerjain soal Kayak gini kan ya SN Sama dengan N per 2 Dikali 2A Tambah N Minus 1B Kita cek N nya udah ada A nya ada gak A nya yang gak ada ya B nya udah ada Berarti kita cari A nya dulu Cari suku pertama Nah disini Udah diketahui Suku kedua Kita tahu bahwa Rumus UN Sama dengan A tambah N Minus 1B Nah kita cari Suku pertama Dari suku kedua U2 berarti Sama dengan A tambah 2 kurang 1 Karena N nya 2 Dikali Bedanya 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 4 Sama dengan 16 Karena hasil disini U2 nya itu 16 Kita abaikan ini Karena kita fokus aja Karena U2 sama dengan 16 ya Jadi gak ada tulisan U2 nya pun Gak masalah 2 kurang 1 itu 1 Berarti A tambah 1 kali 4 1 kali 4 sama dengan 4 ya Jadi gak usah ditulis lagi Ini gak masalah A tambah 4 sama dengan 16 4 nya pindah ruas Tadinya positif Jadi negatif Berarti A sama dengan 16 dikurang 4 16 dikurang 4 Itu adalah 12 Jadi A nya 12 Nah kita udah dapat Nilai suku pertama Berarti kita bisa Substitusi ke Rumus ini Yang ditanya adalah Jumlah sukunya Karena ada 30 baris Berarti N nya 30 Jadi 30 bagi 2 Dikali 2 kali A A nya 12 N nya 30 Dikurang 1 Kali B nya 4 Gitu Lalu 30 bagi 2 15 2 kali 12 Itu 24 30 kurang 1 29 Jadi seperti ini Ini 15 24 Ini jadi 29 dikali 4 Nah kita hitung dulu 29 kali 4 Baru nanti Dijumlah dan dikali Hasilnya 29 kali 4 itu 116 Lalu 116 Ditambah dengan 24 Jadi 140 140 dikali 15 Hasilnya adalah 2100 Jadi kursi yang ada Di ruangan tersebut Itu ada 2100 kursi Yang A Gitu Lanjut Eh kenapa dia Wah udah ada jawabannya Oke Suku ke 52 Dari barisan Ini adalah Kayak ini Gak apa-apa ya Yang ditanya U52 U52 Berarti kita Fokus dulu Sini Ini jangan dilihatin dulu Abaikan aja Gak pajang gak ada 7 ke 12 Kita lihat bedanya Yaitu 5 12 ke 17 Bedanya 5 17 ke 22 Bedanya 5 22 ke 27 Bedanya 5 Jadi bedanya 5 semua Nah kalau udah seperti ini Maka ini adalah nilai A nya Dan ini nilai B nya Langsung aja ke rumus yang ini Terus Disini karena kita cari suku ke 52 Berarti U52 Sama dengan A nya Masukin yang ini 7 N minus 1 Berarti 52 Dikurang 1 B nya itu yang ini 5 Nah tinggal dihitung 52 52 kurang 1 Itu 51 51 x 5 255 Terus baru ditambah 7 Jadi hasilnya 262 Maka suku ke 52 Itu adalah 262 Jawabannya yang C Lanjut Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian Sehingga ukurannya membentuk Deret geometri Jika panjang potongan tali terpendek Oke Ini ada 5 bagian Berarti N nya ya Panjang tali terpendek Berarti ini adalah Anggap aja U1 Jadi Terpendek itu bisa jadi U1 Bisa juga jadi U terakhir Terserah Tapi supaya gampang Biasanya kan U pertama itu paling kecil gitu kan Jadi U1 aja Terus Panjang potongan tali yang paling panjang Itu 324 Berarti ini potongan tali yang terakhir Karena ada 5 Berarti Yang terakhir adalah yang ke 5 Jadinya ini U5 Yang ditanya Maka panjang tali semula Berarti Jumlah seluruh tali Kalau digabungin kan itu adalah Jumlah tali semula Sebelum dipotong Maka yang ditanya adalah SN nya Sama dengan berapa Oke Untuk deret geometri Ini deret geometri ya SN itu rumusnya A dikali R pangkat N Min 1 Per R kurang 1 Nah Kalau di sekolah Biasanya kita Diajarinnya Ini kalau misalnya R nya lebih besar dari 0 Itu Pakainya rumus yang ini Tapi kalau R nya Lebih kecil dari 0 Jadinya dibalik Satu dulu Baru R Sebenarnya Nanti hasilnya sama aja Karena kalau R nya Lebih R nya lebih kecil dari 1 Disini nih Ini lebih kecil dari 1 Misalnya 0 0 dikurang 1 Minus 1 kan Nah hasilnya minus Tapi di bawah juga 0 kurang 1 Hasilnya minus juga Jadi minus bagi minus Nanti hasilnya juga plus Jadi cuma bedanya itu doang Gak masalah Gak bakalan Membuat Gak bakalan membuat Sulit Ya pokoknya Gak 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 terlalu ngaruh lah itu Pakai satu rumus aja Kita hafalinnya Jadi gak usah hafalin banyak rumus Ini aja Terus Kita cek N nya ada A nya A itu U1 kan U1 nya ada R nya R nya R nya Gak ada N nya ada nih Jadi kita perlu Mencari Rasionya Oke Kita cari Rasionya Untuk mencari Rasio kita bisa pakai rumus Suku ke N Karena disini ada Suku pertama Dan suku kelima Kita Masukin aja Suku pertama Itu kan sama dengan A Besarnya adalah 4 Kalau suku kelima Berarti U5 Sama dengan A Oh iya Kenapa sih ini A Karena dia 1 N nya 1 kurang 1 0 0 Berapapun Yang pangkatnya 0 Hasilnya 1 Jadi R pangkat 0 Hasilnya 1 Makanya R nya gak ada disini Gitu Kalau U5 Jadinya R nya Pangkat 4 Karena 5 Kurang 1 Jadi ini 4 Hasilnya 3 2 4 Nah kita bisa Substitusi A Ke sini Karena nilai A Adalah 4 Berarti 4R Pangkat 4 Sama dengan 3 2 4 Nah 4 nya Pindah ruas Kesini Karena ini perkalian Kalau pindah ruas Jadi pembagian Jadi 4 nya Pindah ruas Di bawah Gitu Lalu Tinggal R4 R4 Sama dengan 3 2 4 Dibagi 4 Mana dia 4 nya Pindah ke bawah Sini Jadinya R4 Sama dengan 3 2 4 Bagi 4 81 kan R nya Sama dengan Akar pangkat 4 Dari 81 Jadi Jadi berapa Berapa pangkat Berapa pangkat Berapa kali Berapa kali Berapa kali Berapa Jadi 4 kali Dikalinya Yang hasilnya 81 Itu adalah 3 Karena 3 kali 3 9 Terus 3 kali 3 lagi 9 Itu kan 22 9 kali 9 81 Jadi jawabannya adalah 3 Gitu Terus R nya udah dapat Kita Substitusi Kesini S N nya yang ditanya 5 Berarti S 5 Sama dengan A nya 4 R nya 3 Pangkat 5 Dikurang 1 Terus Ini 3 Kurang 1 Jadi Ini dipangkatkan Dulu Tadi kan Kalau pangkat 4 81 Kalau pangkat 5 Berarti 81 Dikali 3 Jadinya 243 Terus Dikurang 1 Berarti 242 Terus 4 sama 2 nya Ini bisa dicoret Kan 3 Kurang 1 2 Ya Bisa dicoret Sama-sama Bagi 2 2 Bagi 2 1 4 Bagi 2 Itu 2 Nah 243 Dikurang 1 Tadi 242 Kan Jadinya 2 kali 242 Ini Kalau dikali 2 Hasilnya adalah 484 Jadi jawabannya Yang B Begitu Soal terakhir Suku kedua Dan kelima Suatu barisan Geometri Berturut-turut Adalah 6 Berarti Ini Suku kedua Dan 162 Berarti Suku kelima Suku ke delapan Barisan tersebut Adalah Berarti Yang ditanya U8 Karena Barisan Geometri Kita pakai Rumus UN Yang ini AR AR Pangkat N Min 1 Tapi Kita lihat dulu A Ada Nggak 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 ada R Nggak ada R Jadi kita cari dulu Nilai Suku pertama Dan juga Rasionya Dengan cara Kita input Kita Kita Uraikan dulu U2 Suku kedua Itu kan Berarti AR Pangkat 2 Kurang 1 2 Kurang 1 Itu 1 Jadi nggak usah ditulis Nggak masalah Hasil U2 Katanya 6 Berarti Ini sama dengan 6 Kalau U5 Berarti AR Pangkat 4 Jadi 5 Kurang 1 4 Hasilnya 162 Kita fokus Aja ke sini Untuk Dapetin Rasio Kalau di Aritematik Itu kan Tinggal Dieliminasi Dikurang Atau Ditambah Tapi kalau Di Geometri Itu caranya Dibagi Yang Sukunya Lebih besar Atau yang Hasilnya Lebih besar Dibagi Dengan Yang Lebih Kecil Jadi Gini U5 Bagi U2 U5 Itu AR Pangkat 4 U2 Itu AR Nah Dibagi Sama Dengan Karena U5 162 U2 6 Jadi 162 Bagi 6 Ini A-nya Bisa Dicoret Jadi Tinggal R4 Bagi R3 Ini Bisa Dicoret Sama-sama Bagi R R Bagi R Abis R Pangkat 4 Dibagi R R-nya Tinggal 3 Jadi R Pangkat 3 162 Dibagi 6 Itu 16 Bagi 6 2 Masih Sisa 4 4 2 6 4 2 2 7 Jadi 27 Nah Kalau Mau cari R Berarti Akar Pangkat 3 Karena Ini 3 Jadi Berapa Kali Berapa Kali Berapa Kali Kali Berapa Kali Berapa Yang Hasilnya 27 Yaitu 3 Jadi Rasionya Adalah 3 Kita Sudah Dapat Rasio Kita Bisa Substitusi Ini Rumus Yang Kedua Yang Di U2 AR Sama Dengan 6 Jadinya A Masukin 3 Bukan A Maaf R Masukin 3 Jadinya R Kali A Sama Dengan 3 A Ya Kan R Kali A 3 Kali A Sama Dengan 3 A Sama Dengan 6 3 A Sama Dengan 6 Berarti Kalau cari A 3 Ke Bawah Jadinya A Sama Dengan 6 3 6 3 2 Jadi Kita Dapat Suku Pertamanya 2 Rasionya 3 Jadi Nilai U Kedelapan Adalah UN Sama Dengan A Kali R Pangkat N Min 1 Jadinya A 2 Kali 3 Pangkat 1 Itu 7 Jadinya 2 Kali 3 Pangkat 7 Berarti 3 Kali 3 Kali 3 Sampai 7 Kali Hasilnya Itu 2 187 Lalu Dikali 2 Jadinya U8 Sama Dengan 4 374 Jadi Jawabannya Adalah Yang B Begitu Baiklah Sampai Disini Pertemuan Kita Tentang Pembahasan Soal Matematika Barisan Dan Deret Semoga Bermanfaat Tetap Semangat Jaga Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh